Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Subraker, sahabat-sahabat Subraker selamat pagi, menjelang siang dimanapun dan kapanpun teman-teman berada semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah SWT selalu dalam keadaan sehat Allah Fiat dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin oke teman-teman hari ini di jam 9 kurang 4 menit saya sedang berada di pintu masuk jalur bis di terminal Induk Kota Pemalang teman-teman, nah ini lokasinya itu persis atau tepat banget di pinggir Pantura teman-teman, nah ini kalau kita arah ke sana arah Tegel, Berbes, kemudian Cirbon, Indramayu sampai Jakarta kemudian ini kalau arah ke sana ini arah ke Pekalongan, Batang, Semarang dan seterusnya teman-teman, oke semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah SWT selalu dalam keadaan sehat Allah Fiat dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin oke teman-teman di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama saling mengetahui di terminal Pemalang ini lebih tepatnya di parkirannya ya teman-teman kita lihat nanti ada bis apa saja kemudian yang paling mendominasi atau yang paling banyak itu ada bis apa ini kalau yang di sebelah kiri kita ini jalur masuk bis ke sana kalau yang di sebelah kiri kita ini jalur keluar teman-teman seperti itu oke ini saya jalan di rumputan ini ya teman-teman karena kalau jalan di sini takut bukan nanti ada bis yang masuk dari arah sana kelihatan ketubruk nah ini teman-teman disini adalah tempat parkirannya bis-bis yang ada di terminal Induk Kota Pemalang yuk kita lihat ada bis apa saja di parkiran Induk eh parkiran terminal Induk Kota Pemalang seperti itu teman-teman luas ya parkiran terminal Induk Kota Pemalang ini luas banget bisa ratusan bus mungkin ya parkir disini ya seratus muat kali ya tuh luas banget dan untuk shelter keberangkatannya bis-bisnya itu biasanya parkir disana nah itu ada laju prima teman-teman yang parkir disana oke di depan kita ini sudah ada satu bis Sari Indah PT Maju Muda Mandiri Sari Indah Sari Indah ini jurusannya kemana ya timur apa ya Sari Indah ini oh kan benar Surabaya Semarang Jakarta teman-teman dengan nickname nya Nakula Jetbus 2 wah itu ada bis Coyo tuh bis Coyo diberangkatkan dari terminal Induk Kota Pemalang ini jam 9 kurang 1 menit bagi teman-teman yang mau naik Coyo bisa standby disini dari jam mungkin setengah 9 ya kayaknya ini bis yang kedua deh bis yang kedua tuh Coyo livery bis Coyo itu unik-unik ya teman-teman ada yang Tayo kemudian itu livery itu mobil-mobilan gokil lah unik itu keberangkatan dari Cirebon teman-teman kita lihat kalau dia belok ke kanan berarti berangkat dari Cirebon kalau dia ke kiri berarti dia berangkat dari Semarang oke kita tunggu teman-teman biar sama-sama tahu oh dia belok ke kanan berarti itu arah ke Semarang nah jadi teman-teman kalau mau naik Coyo yang arah Semarang bisa standby disini sekitar jam ya setengah sembilanan lah teman-teman oke yuk kita lanjutkan lagi teman-teman ini tadi ada Sari Indah kemudian disini ada Murnijaya Kroyaparung kayaknya nih Murnijaya E139 iya bener teman-teman parung E139 kok 319 nah ini teman-teman Murnijaya kemudian disini ada Dewi Sri Mersi OH1626 dengan nickname-nya apa nih Adipati teman-teman nah ini nickname-nya Adipati bodi SR2 tuh Adipati mengisi rotanya ada ke Grokol Cengkareng Kalidres Cikokol kemudian disini ada Absenio Style Dewi Sri Absenio Style ini gokil nih parkirnya luar biasa supirnya tuh mepet tapi gak kena gokil supirnya kemudian disini ada Ultima 2 dengan nickname-nya Wirah Desa apakah ini tim Wirah Desa kalau tim Wirah Desa yang saya ketahui itu Peci teman-teman Peci Style ini di pintunya ada tulisan Ciputat Parung apakah mengisi rute Ciputat Parung kurang paham juga nih Wirah Desa kemudian disini ada Dewi Sri lagi dengan nickname-nya Maulana teman-teman dengan nomor lambungnya 727 Maulana kemudian disini ada Javanese Javanese ini kemudian disini ada Mercupinde ini juga salah satu artisnya Dewi Sri tim Pemalang Mercupinde kemudian disini ada Dewi Sekar Oh Sekarwangi tim Pemalang teman-teman ini yang beberapa hari kemarin waktu saya bikin video di Terminal Tegal ini ketemu nih sama Dewi Sekarwangi ternyata oh ternyata tim tim Pemalang mengisi rutanya Bogor dan ini yang dibersihkan oke kita lanjut lagi teman-teman disini ada Dewi Sri Narayana teman-teman oh Narayana juga tim Pemalang ini tuh Narayana Hino RK8J sepertinya ada bis yang berangkat teman-teman ada suara raungan mesin oh ini ada ada bis yang datang nih teman-teman dari kejauhan tuh Sinar Jaya teman-teman kita pindah kesini dulu nah tuh Sinar Jaya masuk di terminal induk kota Pemalang kita lihat kodenya nanti berapa teman-teman ini bodi SR2 nih 69S teman-teman oke Sinar Jaya barusan masuk 69S teman-teman yuk kita lanjutkan lagi teman-teman kita lihat tadi ini Dewi Sri Sekarwangi ini ada Dewi Sri Narayana oh laju prima diberangkatkan tuh teman-teman laju prima diberangkatkan dari terminal induk kota pemalang semoga selamat sampai tujuan laju prima tadi parkir dua ya apakah berangkatnya barang atau gimana nanti kita lihat di depan sana teman-teman kemudian disini ada Dewi Sri Ramadhani pesona eksekutif eh pesona eksekutif klasi 22 ini teman-teman ada tulisannya tuh pesona eksekutif klas sit 22 kokil Ramadhani iya sih benar konfigurasinya itu 22 teman-teman Ramadhani dan disini sudah mentok nah ini sudah mentok kita lihat ke depan teman-teman oh itu masih ada laju prima lagi berarti belum diberangkatkan semuanya masih ada satu yuk kita lihat disini masih ada 3 armada Dewi Sri ini dari belakang ada tulisannya ada tulisannya Liberty apakah ini nickname Liberty kita lihat saja teman-teman goy Liberty Dewi Sri dan ini Laju Prima AC 53 teman-teman nah ini kita lihat Dewi Sri oh di depan polosan tidak ada nickname ada tulisan Ciputat mungkin ini mengisi rote Ciputat ya mungkin teman-teman kemudian kita lihat lagi disini ada Dewi Sri lagi tapi tidak ada nickname hanya ada nomor 636 Dewi Sri disini ada tulisannya pondok cabai mungkin ya mungkin mengisi rote pondok cabai kemudian disini ada Dewi Sri ini kalau tidak salah yang seperti ini itu dari karoseri MJPM ya teman-teman kayaknya sih ya yang hampir sama kayak Basley kan juga liverynya seperti ini teman-teman oke ini Dewi Sri dengan nickname luruh Upo di atas ada tulisannya Jetbus 3 luruh Upo tim pemalang oke itu teman-teman jadi di terminal induk kota pemalang ini yang paling banyak itu Dewi Sri semua kemudian disana cuma ada Murni Jaya yang selain Dewi Sri disana ada Murni Jaya sama Sari Indah teman-teman kemudian ini ada 3 Dewi Sri teman-teman kemudian disini ada Laju Prima AC 53 kemudian disini terparkir ada Sinar Jaya tadi yang barusan masuk tadi teman-teman seperti itu kemudian untuk apa ya penampakan atau penampakan kondisi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ke terminal pemalang itu seperti apa nah itu seperti ini teman-teman nah seperti ini kalau pagi itu disini banyak banget teman-teman bis-bis yang parkir yang menuju arah Jakarta dan sekitarnya itu banyak banget disini seperti itu teman-teman oke sekarang kita coba keliling kesana ya teman-teman biar teman-teman tahu seperti apa sih terminal Indukota pemalang ini seperti itu teman-teman kita lewat sini saya kasih unjuk ruang tunggunya nah ini ada ruko-ruko atau toko-toko teman-teman yang jualan-jualan itu sih nah untuk ruang tunggunya sendiri itu berada disini teman-teman nah ini adalah ruang tunggu dari terminal Induk Kota pemalang nah ini gak ada orang sepi karena jam-jam segini yang arah-arah Jakarta itu sudah berangkat teman-teman palingnya tinggal seperti ini kayak sinar jaya hanya beberapa untuk terminal Indukota pemalang ini dengan terminal tipe A ya teman-teman nah ini sepertinya laju beriman ini mau diberangkatkan kemudian 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 disini ini ada toiletnya kalau teman-teman mau ke toilet bisa kesini dan kalau kita lurus kesini ini ada ruang ticketing nah kita arah kesini disini ada ruang ticketing atau tempat-tempat agen kemudian disini ada kantin-kantin nah untuk agen-agennya berada disini teman-teman ini agen-agen yang ada di terminal Indukota pemalang kalau kesana nah ini pintu masuk yang dari depan kalau tadi saya masuk dari pintu masuk yang jalur bis nah ini kemudian di depan situ ada parkir bisa parkir motor parkir mobil juga kemudian disini ada mural nya mural bis tegel pemalang pekalongan moge nah ini agen-agen yang ada di terminal Indukota pemalang saya sekilas saja ya teman-teman nah nanti bisa teman-teman screenshot mungkin kalau teman-teman membutuhkan ya nah itu sudah mentok sampai dicoyok kemudian di bawahnya ini teman-teman ada Godwill DB Trans ada Sugeng Rahayu kemudian disini ada Agramas MTI MTI gak tau itu gimana Haryanto ada Bandung Express Nusantara ALS Ezri Buspajaya Laju Prima dan lain sebagainya teman-teman Family Family Raya nah kemudian disini ada Harta Sanjaya Ekamila nah itu bisa teman-teman screenshot nanti ya kalau apa ya teman-teman membutuhkan untuk Moshola berada disini teman-teman nah Moshola Mosque nah ini di kunci teman-teman jadi muter lewat depan kalau Moshola nah dan ini disini ada ruko-ruko tuh teman-teman ruko-ruko dan sudah kita sampai disini lagi dan ini parkiran yang tadi teman-teman oke seperti itu teman-teman jadi di Terminal Induk Kota Pemalang ini itu didominasi oleh bis Dewi Sri teman-teman Dewi Sri itu banyak banget dari sini Terminal Pemalang atau mungkin emang parkirnya disini ya kayak tim-tim pekalongan itu ya orang tau juga sih oke seperti itu teman-teman videonya kurang lebihnya mohon maaf kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya akhirul kalam kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati